Mau punya performa HP dengan harga yang terjangkau? Tentunya kalau kamu ngincar yang pakai Snapdragon, harganya pasti masih mahal-mahal banget. Maka dari itu, Nidya saranin mending kamu serbu deh HP yang udah pakai chipset di Man City. Dan kebetulan nih, kali ini Nidya bakal spill sedikit jajaran HP di Man City, 1200 termurah. Bahkan ada yang turun sampai 1 jutaan lebih. HP yang pertama ada Poco F3 GT. Emang si 2 itu rilis di tahun 2021 lalu? Cuma jangan salah, bestie. Poco F3 GT ini masih worth it banget loh buat kamu serbu. Mulai dari sisi layarnya yang super responsif dan ngebuatmu nyaman bermain game ataupun bermultitasking hingga dapur pacunya. Tau nggak sih kamu, doi punya skor AnTuTu hingga 623.551 poin loh. Dimana dengan skor AnTuTu-nya ini udah jelas ya, buat kamu ajak bermain game pun juga pastinya udah mantep banget. Apalagi kan, Poco F3 GT ini udah pakai di Man City 1200 yang bisa ngasih performa mumpuni di kelasnya. Misalnya nih, kamu mau main Shadow Mobile? Bisa, main aja di settingan HiMax lancar. Kau main berjam-jam pun, suhunya juga udah termasuk aman kok. Oh iya, menariknya lagi, Doi juga udah nyediain desain dengan tombol gaming. Menarik bukan? Cuma yang paling disayangkan adalah karena hape ini tidak masuk secara resmi ke Indonesia, jadi Nidia nggak bisa sajiin harga terupdate-nya. Tapi untuk spek terlengkapnya, bisa dilihat desain berikut. Small phone yang menggunakan Dimensity 1200 5G kedua yang Nidia rekomendasikan adalah kembaran dari produk sebelumnya, yaitu Redmi K40 Gaming. Sebenarnya, Nidia sama sekali nggak perlu panjang lebar buat bahas performanya secara detail, karena memang Redmi K40 Gaming ini merupakan kembaran persis dari Poco F3 GT. Perbedaan dari kedua ponsel ini setahun Nidia hanyalah ketersediaannya di pasaran. Redmi K40 Gaming setahun Nidia rilis terlebih dahulu untuk pasar India. Sementara Poco F3 GT rilis beberapa waktu setelahnya dengan branding Poco F3 GT. Kalau misalkan kamu ada nemuin perbedaan lain di antara kedua produk ini, bisa sharing sama Nidia di kolom komentar ya. Hal yang patut disayangkan adalah lagi-lagi soal ketersediaan produk, di mana nasib hape ini masih sama seperti kembarannya, yaitu tidak masuk secara resmi ke Indonesia. Maka dari itu, Nidia sajiin spesifikasi lengkapnya dulu aja ya di scene berikut. Selanjutnya ada Vivo X70 Pro. Dewey udah mengusung konglan Zeiss Optics dan fitur fotografi profesional loh. Vivo X70 Pro yang mengandalkan fitur kamera ini udah dilengkapi dengan 4 lensa yang terdiri dari 50MP Ultra Sensing Gimbal Camera yang menggunakan sensor Sony IMX766V. Selain itu, Dewey juga punya kemampuan 5x Optical Zoom dan 60x Hybrid Zoom. Gak mau kalah, Vivo X70 Pro ini juga diperkuat dengan chipset berfabrikasi 6nm dan udah mendukung penggunaan jaringan 5G. Jadi, sisi performanya pun juga udah kenceng dengan suhu yang tetap terjaga. Untuk spesifikasi dan harga Vivo X70 Pro terupdate ada di scene berikut. Setelah X70 Pro, kali ini ada adik tirinya yang gak dimasukin ke Indonesia, yaitu Vivo X70. Dewey menghadirkan performa tangguh saat kamu pakai buat ngejalanin beragam konten dengan grafik yang tinggi nih. Apalagi smartphone ini udah menggunakan sistem operasi Android Plus dengan tampilan antarmuka Funtouch OS 12. Selain itu, Vivo X70 juga mampu memberikan mu performa fotografi yang memukau loh, di mana Dewey ngeboyang sejumlah fitur mumpuni, seperti Zest Optics, Pixel Shift, Panorama, HDR, dan beberapa fitur lainnya yang bisa menuhin kebutuhan cekrek-cekrek kamu. Yang gak boleh ketinggalan juga nih, Dewey bisa loh kamu ajak main game. Contohnya, kamu bisa main game PUBG M di settingan HDR Ultra dengan lancar jaya. Oh iya, kalau kamu tertarik sama X70 series, karena faktor harga yang tentunya udah turun lumayan jauh, kamu juga sebenarnya bisa melirik varian X70 Pro Plus yang menggunakan chipset Snapdragon 888 Plus 5G. Tapi tentunya, emang gak bakal semurah seri X70 sih. Itu juga kalau nemu adalah pak yang jual produknya di Indonesia. Tapi intinya, buat kamu yang masih penasaran, langsung aja cek untuk spesifikasi lengkap dari Vivo X70 di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidya mau inginkan di kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik. Hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang Nidya rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Walau hadir pada tahun 2021 lalu, jangan salah, Xiaomi 11T ini masih layak betul kamu incar. Soalnya, aduhi ngeboyong sejumlah jerauan yang bisa ngedukung kegiatan kamu buat beraktivitas menggunakan HP-mu ini. Misalnya aja, pada sisi performanya yang udah aman banget. Kamu bisa main game PUBG Mobile udah dapet di HDR Ultra. Terus, settingan 90 fps-nya udah bisa kebuka kalau kita kombinasiin dengan settingan grafis smooth. Hasilnya, ternyata frame rate-nya mentok di 60 fps nih, guys. Cakep kan? Dan tau nggak sih kamu, doi juga udah ngalamin penurunan harga. Pada awal perilisannya, Xiaomi 11T varian 8x256GB dibandol dengan harga Rp 5.999.000. Namun sekarang harganya udah Rp 4.800.000 aja loh. Sikat! Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya, ada di scene berikut. Sekarang saatnya Nidya izin pamit. Jauh bela!